Intro Hai selamat datang di channel gue Di video gue kali ini gue bakalan bahas monai cerita dari novel seri kensoki Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu Dan juga video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik Oke tidak usah bahasa basi lagi kita mulai videonya Cerita dimulai dari Glow yang sudah mengantarkan Haruto ke kamarnya Setelah Glow pergi, Haruto kemudian pergi ke kamar Sarah dan yang lainnya Setelah di dalam kamar, Sarah kemudian mengatakan bahwa mereka ingin kembali ke rumah batu Karena Christina sekarang sudah bertemu dengan sekutunya Dan juga mereka tidak ingin terlibat dengan bangsawan manusia lebih jauh lagi Haruto kemudian meminta maaf karena dia sudah membuat mereka berada dalam bahaya sebelumnya Dan kemudian Haruto mengatakan kepada mereka bahwa Meskipun mereka mendapatkan perintah untuk menyembunyikan seni roh Namun jika keadaan mendesak, Haruto meminta mereka untuk menggunakan kekuatannya Jadi keselamatan mereka akan tetap terjaga Sarah, Alma dan Orpia lalu tidak mempermasalahkan tentang mereka yang dalam bahaya Karena dalam perjalanan mereka bersama Haruto sebelumnya, mereka telah belajar banyak hal Dan juga mereka dapat mengetahui ternyata ada manusia juga yang sangat kuat Dan juga, Celia merupakan teman mereka Jadi merupakan hal yang wajar bagi mereka untuk ikut membantu juga Sarah kemudian menanyakan tentang apa yang Haruto bicarakan bersama Liselot sebelumnya Haruto lalu memberitahu mereka bahwa Liselot, Satsuki dan dia akan mengadakan makan malam bersama Dan Haruto ingin mengajak semua penghuni rumah batu untuk ikut Namun, Sarah, Alma dan Orpia kemudian menolak Karena mereka sudah memutuskan untuk menjauhi para bangsawan manusia Dan mereka harus tetap konsisten dalam menjalankan keputusan itu Meskipun sebenarnya mereka ingin ikut juga Namun, jika di masa depan Haruto mengajak untuk makan malam lagi Mereka akan menerimanya Dan hal itu untuk alasan bersenang-senang saja Lalu, mereka kemudian menyarankan Haruto untuk membawa Latifah Supaya Latifah memiliki pengalaman berinteraksi dengan manusia Dan beberapa saat kemudian, ada suara ketukan pintu Dan ternyata, Hiroki, Rowana dan juga Flora sudah berada di luar pintu Hiroki yang melihat Haruto kemudian meminta melakukan pertandingan dengannya Mendengar ini, Haruto kemudian menanyakan alasan Hiroki Lalu, Hiroki mengatakan bahwa dia ingin mengukur kekuatan senjata ilahinya Yang mana, senjatanya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat Jadi, Hiroki ingin memiliki lawan yang kuat Sehingga, dia bisa mengularkan kekuatannya sampai batas tertentu Flora yang disamping Hiroki kemudian meminta maaf kepada Haruto Dan mengatakan bahwa Haruto bisa menolak permintaan ini Karena, mereka belum meminta izin kepada Kristina Mendengar ini, Haruto kemudian tahu bahwa hal ini hanyalah kepermintaan egois dari Hiroki Namun, Haruto kemudian mengatakan bahwa dia mau menerima pertandingan Tetapi, dengan syarat sudah mendapatkan persetujuan dari putri Kristina Dan juga, pertarungan menggunakan kekuatan besar memerlukan lokasi bertarung yang tepat juga Jadi, Haruto tidak mau terburu-buru Haruto kemudian berpikir bahwa hal ini juga merupakan sebuah kesempatan baginya Untuk mempelajari kekuatan tersembunyi dari senjata ilahi Karena, mungkin di masa depan Haruto ada kemungkinan untuk menghadapi seorang pahlawan juga Haruto nampaknya tidak menghitung pertarungannya dengan Rui sebelumnya Karena, Haruto tahu bahwa Rui tidak berniat untuk bertarung secara serius Dan tidak memiliki niat untuk membunuh Haruto Melihat tanggapan Haruto, Hiroki lalu nampak agak kesal Karena, permintaannya tidak langsung diterima Namun, karena dia dalam posisi yang tidak bisa memaksakan kehendaknya Dia akhirnya mau tidak mau harus meminta izin ke Kristina dulu Dan pada malam harinya, Haruto kemudian dipanggil ke ruangan Kristina Di dalam ruangan itu, hanya ada tiga orang saja Yaitu, Haruto, Kristina, dan juga Flora Kristina kemudian membicarakan tentang latihan pertarungan melawan Hiroki Dan bertanya, apakah Haruto benar-benar akan menerimanya Haruto lalu menjawab bahwa dia mau melakukannya Karena, itu adalah keputusannya sendiri Dan lalu, Haruto kemudian menanyakan tentang apa yang membuat Kristina agak kelihatan khawatir saat ini Apakah, mungkin Kristina ingin Haruto mengalah dalam pertarungan ini Namun, Kristina malah menjawab bahwa dia ingin Haruto untuk mengalahkan Hiroki Kristina tahu bahwa Hiroki sangat sombong Dan hal itu akan merugikan semua orang Jadi, karena itulah Kristina kemudian meminta Haruto untuk mengalahkan Hiroki Saat Hiroki menggunakan kekuatan penuh dari senjata ilahinya Jadi, Hiroki tidak akan bisa bersikap sombong lagi Lalu, setelah beberapa obrolan Haruto kemudian menyetujui permintaan Kristina Dan setelah itu, Haruto kemudian pergi Setelah Haruto pergi, Kristina kemudian berbicara berdua dengan Flora Lalu, Kristina kemudian mencoba untuk meminta Flora mengatakan apa yang sedang dia pikirkan Namun, nampaknya Flora masih terus diam Dan lalu, beberapa saat kemudian Flora kemudian menanyakan tentang perjalanan Kristina sebelumnya Namun, sebenarnya pertanyaan ini dikatakan Flora hanya untuk mengetahui tentang Haruto Kristina kemudian menyadari bahwa Flora nampaknya mencurigai Haruto Dan mulai curiga tentang siapa Haruto sebenarnya Seperti dirinya Kristina kemudian menyuruh Flora untuk bercerita Dan juga curhat kepadanya Karena alasan Kristina datang ke Rodania bukan hanya untuk kerajaan Namun juga untuk tetap menjaga adiknya Flora kemudian memeluk Kristina Dan kemudian mereka berakhir dengan tidur bersama Sementara itu, setelah Haruto keluar dari kamar Kristina Dia saat ini memasuki kamar Celia dan yang lainnya Dan lalu, memberitahukan mereka bahwa pertarungan dengan Hiroki akan dilakukan besok Celia lalu mengatakan bahwa dia tidak ingin melihat Haruto terluka Namun, Haruto kemudian mengatakan bahwa hal itu juga berlaku kepada mereka Karena Haruto tidak ingin melihat Celia dan Orpia terluka lagi Dan beberapa saat kemudian, Aisyah kemudian muncul menggunakan wujud humanoidnya Aisyah kemudian menanyakan kabar mereka Karena Aisyah juga tahu mengenai pertempuran sebelumnya Dan juga, nampaknya Miharu dan Latifah merasa khawatir juga Karena belum mendapatkan kabar sampai saat ini Sarah kemudian mengatakan bahwa mereka baik-baik saja Dan mereka akan pergi ke kota Aman di besok Lalu menginap selama sebalam sebelum pergi lagi ke Rodania Namun, Sarah Alma dan Orpia akan kembali ke rumah batu setelah dari kota Aman di Dan tidak ikut menuju ke Rodania Kemudian, Aisyah lalu menawarkan untuk berganti posisi Dan dia akan menjaga Celia dalam bentuk roh Karena Sarah dan lainnya akan kembali ke rumah batu Untuk menjaga Miharu dan Latifah Haruto kemudian menerima tawaran itu Dan kemudian, Aisyah kembali ke rumah batu Untuk memberitahukan keadaan Haruto dan yang lainnya ke Miharu dan Latifah Besok paginya, Haruto dan yang lainnya kemudian pergi ke kota Aman di menggunakan kapal terbang Namun, sebelum tiba di kota, mereka turun ke hutan sebelah danau Untuk melakukan pertarungan antara Haruto dan Hiroki Orang-orang yang menonton berada cukup jauh dari tempat mereka berdua bertarung Dan kali ini, Arya akan menjadi hakim pertarungan mereka Sebelum pertandingan, Hiroki mengatakan bahwa Haruto bisa menyerah dan lari jika dia takut pada serangan miliknya Namun, Haruto nampaknya memberikan tanggapan masa bodoh amat yang mana membuat Hiroki menjadi kesal Dan meskipun jumlah penonton sedikit Hiroki kemudian tetap berencana untuk membuat Haruto menjadi tanpa menyedihkan Dan menunjukkan itu ke para penonton Setelah menjaga jarak, Arya kemudian memberikan sinyal untuk memulai pertandingan Hiroki kemudian langsung mengangkat pedang ilahinya dan meneriakan Yamata no Orochi Yang lalu, sejumlah besar air yang membentuk lima arus yang menyerupai naga kemudian muncul Hiroki sebenarnya nampak tidak senang karena yang muncul hanyalah lima naga Karena seharusnya Hiroki mengeluarkan delapan naga Namun, setelah berpikir, Hiroki kemudian menganggap bahwa hal ini akan cukup untuk mengalahkan Haruto Dan lalu, saat Hiroki melihat Haruto tidak lari Hiroki kemudian menjibir Haruto bahwa dia adalah orang yang bodoh Flora yang melihat ini dari kejauhan kemudian menjadi khawatir Dan bertanya, apakah tidak masalah untuk membiarkan ini? Sara lalu menjawabnya bahwa itu tidak masalah untuk Haruto Dan juga, Orpia kemudian menambahkan bahwa Meskipun serangan Hiroki kuat, namun pengendaliannya cukup ceroboh Sehingga, lima kepala naga itu hanya bisa bergerak dengan gerakan yang sama Setelah beberapa saat, kemudian Hiroki kemudian melancarkan serangannya ke Haruto Namun, Haruto bisa dengan cepat menghindari serangan Hiroki Dan lalu, menutup jarak mereka sambil mengatakan bahwa Membuat serangan besar akan menciptakan titik buta Hiroki yang mendengar perkataan dari Haruto kemudian menjadi sangat marah Karena, dia merasa diremehkan saat Haruto memberikan nasihat di tengah pertarungan Haruto lalu memprovokasi Hiroki lagi Yang kemudian membuat Hiroki lupa akan rencananya sendiri Dan bergerak maju menyerang Haruto Haruto lalu menerima serangan Hiroki Dan kemudian membalik serangan itu hingga Hiroki akhirnya jatuh Sebenarnya, bisa saja Haruto untuk mengalahkan Hiroki dengan mudah saat ini Namun, Haruto masih ingin menyelidiki tentang kekuatan senjata ilahi Dan juga, karena permintaan Christina untuk menghancurkan harga diri Hiroki masih belum tercapai Haruto kemudian memutuskan untuk memperpanjang pertarungan Hiroki lalu menjadi semakin marah karena terus diremehkan Namun, Haruto kemudian menanggapi kemarahan Hiroki dengan mengatakan Bahwa, bukankah Hiroki sendiri yang meminta kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya Dan Haruto saat ini hanya memberikan kesempatan itu Mendengar ini, Hiroki lalu mengumpat tidak terima Namun, Haruto malah memberikan nasihat ke Hiroki Hiroki lalu menjadi tambah marah dan lalu mengumpulkan kekuatan besar pada pedangnya Untuk menyerang Haruto Namun, Haruto yang tidak peduli kemudian menangkis tebasan Hiroki menggunakan pedang miliknya Liselot dan yang lainnya yang melihat pertempuran ini kemudian menjadi sangat kagum Dan juga mengerti bahwa Hiroki saat ini sedang dipermainkan Namun, Liselot sekarang masih bingung dengan maksud Haruto yang tidak langsung mengakhiri pertarungan Dan lalu, Liselot kemudian terfikirkan bahwa tindakan Haruto saat ini merupakan permintaan dari Putri Christina Lalu, Hiroki yang sedang mengamuk terus menghujankan serangannya ke Haruto Meskipun itu tidak berguna Haruto kemudian mengevaluasi serangan Hiroki Meskipun dia tidak terlalu tertarik Dan lalu, Haruto kemudian menarik kesimpulan bahwa Hiroki benar-benar amatir Dan masih belum bisa mengeluarkan potensi sebenarnya dari pedang ilahinya Dan kemudian, Haruto memprovokasi Hiroki lagi Dan mengatakan bahwa Haruto tidak masalah jika Hiroki tidak menahan diri Dan Haruto juga mengatakan bahwa level Hiroki masih belum masalah bagi Haruto Hiroki yang mendengar ini kemudian marah Dan tanpa berpikir panjang langsung menyalurkan kekuatannya ke pedangnya Dan menyerang Haruto saat itu juga Namun, serangan itu masih dengan mudah dihentikan oleh Haruto Yang mana juga memberikan nasihat kepada Hiroki Yang seharusnya tidak membuat serangan yang mudah untuk diprediksi Dan Haruto juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Hiroki saat ini bukanlah penggunaan ilmu pedang Hiroki kemudian berjuang mati-matian untuk tidak kalah Karena saat ini dia sekarang sedang dilihat oleh orang lain Hiroki lalu mundur ke belakang untuk menciptakan jarak Dan lalu mengeluarkan keketaan besar untuk serangan Yamata Noorochi-nya Dan kali ini, ada tujuh naga yang muncul Haruto sempat bingung dengan penamaan Yamata Noorochi Karena Haruto berpikir bahwa seharusnya ada delapan kepala Dan lalu, Haruto kemudian menyimpulkan bahwa mungkin Hiroki masih terlalu lemah untuk mengeluarkan kekuatan aslinya Hiroki lalu menyerang Haruto menggunakan serangan naganya Dan hal yang mengejutkan, hanyalah naga itu kemudian bisa menyimpulkan serangan bola air yang kuat Yang mana serangan itu masih bisa dihindari oleh Haruto Haruto kemudian menaiki salah satu naga Hiroki Dan menyerangnya menggunakan serangan anginnya Yang mana kemudian serangan itu membelah naga menjadi dua Dan juga menciptakan ledakan besar Dan lalu, Hiroki kemudian memalingkan wajahnya Supaya tidak ada air yang masuk ke dalam matanya Namun, saat Hiroki membuka mata Sudah ada pisau yang sudah menempel pada lehernya Menyadari kekalahannya Hiroki kemudian menyebut Haruto sebagai bajingan setengah-setengah Karena sejak awal Haruto tidak menggunakan kekuatan penuhnya Haruto kemudian menjawab perkataan Hiroki Bahwa seorang pejuang harus tahu kapan dia mengontrol dan juga mengeluarkan kartu trufnya Dan lalu, Haruto kemudian melihat dua naga milik Hiroki menuju ke arah para penonton Haruto kemudian meminta Hiroki untuk menghentikan serangannya itu Namun, Hiroki yang sudah merajuk ternyata kehilangan kontrol pada naganya Yang mana kemudian membuat Haruto harus berlari menuju ke naga itu Saat Haruto akan menyerang menggunakan pedangnya Haruto melihat Orpia juga sudah siap untuk mengeluarkan panah cahayanya untuk menghentikan naga Haruto dan Orpia kemudian membuat kontak mata Dan kemudian mengeluarkan serangan mereka untuk menghancurkan naga itu Kristina dan yang lainnya terdiam ketika melihat Alini Dan juga nampaknya Hiroki akhirnya sudah sadar dengan kekacauan yang baru saja dia buat Dan pertarungan akhirnya pun berakhir Dan setelah pertarungan antara Haruto dan Hiroki selesai Mereka semua kemudian menuju ke kota Amande Hiroki menjadi lebih diam selama perjalanan Setelah insiden lepas kendalinya dua naganya sebelumnya Biasanya, Duke Huguenot hanya akan berterima kasih kepada Haruto dan Orpia yang sudah menghentikan kekacauan itu Tanpa menyalahkan Hiroki Namun, karena saat ini ada Kristina, hal itu akan berbeda Dan lalu, Kristina memarahi Hiroki akibat lepas kendalinya serangannya Sesampainya di kota Amande Kristina kemudian ditemani Leselot, Haruto, dan Arya Lalu menginterogasi Charles dan Alfred Charles kemudian menjibir Kristina yang membawa orang luar untuk introgasi Karena seharusnya introgasi bersifat rahasia Mengingat hal ini mungkin akan bersinggungan dengan rahasia kerajaan Beltram Kristina lalu menjawab perkataan Charles dan mengatakan Hal ini karena tindakan Charles yang membawa pasukan besar di perbatasan kerajaan Galar Sehingga, dia harus menjelaskan ini ke kerajaan Galar juga Kristina lalu memprovokasi Charles bahwa dia sebenarnya tidak terlalu yakin Bahwa Charles mempunyai informasi berharga Dan Kristina hanya melakukan introgasi ini hanya untuk formalitas saja Supaya hubungan dengan kerajaan Galar membaik lagi Kristina lalu memulai introgasinya Dan mulai mengatakan dugaannya bahwa Duke Arbor melakukan kerjasama dengan kekaisaran Proxia Yang mana, race adalah perantara mereka Lalu, mengesampingkan tujuan dari Duke Arbor Kristina kemudian menanyakan Apakah Charles tahu apa tujuan dari kekaisaran Proxia Namun, Charles hanya mengatakan bahwa mereka mulai melakukan kontak ketika kerajaan gagal mempertahankan wilayah Ketika serangan pertama kekaisaran Proxia dilakukan Namun, meskipun begitu, Charles tidak tahu tujuan mereka Dan sesuatu yang hanya Charles tahu adalah Race pernah mengatakan bahwa mereka tidak ingin melakukan peperangan yang tidak perlu Kristina lalu menduga bahwa Charles bekerja sama dengan race hanya untuk mencapai keinginan pribadinya sendiri Tanpa mempertimbangkan tujuan sebenarnya dari race Kristina lalu menanyakan Apakah Charles tahu bahwa pelaku insiden penculikan Flora sebelumnya adalah race wolf Dan juga Lucius Orguel Mendengar ini, Charles kemudian menjadi kaget Bahkan, Alfred yang ada di sebelahnya juga melebarkan matanya Charles selalu mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang itu Dan kemungkinan yang tahu hanyalah ayahnya Kristina paham akan hal itu Namun, melihat dari reaksi Charles nampaknya dia tahu sesuatu tentang Lucius Alfred yang dari tadi diam kemudian mengatakan Bahwa Lucius dulu dicadikan kambing hitam oleh para pangsawan Meskipun Lucius dulu mempunyai perilaku yang bermasalah Namun, Lucius masih memiliki bakat yang luar biasa dalam ilmu berpedang Dan dia juga merupakan kandidat untuk posisi Raja Pedang setelah Alfred Alfred kemudian menjelaskan lebih jauh lagi Bahwa Alfred yakin dulu Lucius memiliki kesetiaan yang cukup besar kekerajaan Meskipun, Alfred saat ini tidak tahu apakah kesetiaan itu masih ada atau sudah hilang Mengingat rumah keluarga Lucius saat ini sudah runtuh Keluarga Orguil memiliki pengaruh yang setipis kertas di istana kerajaan Dan nasib keluarga itu berkantung pada Lucius Namun, dikarenakan Lucius terlalu banyak memiliki bakat Dia kemudian cenderung meremehkan orang lain yang dibawahnya Sehingga, dia kemudian memiliki banyak musuh Dan akhirnya, 15 tahun yang lalu keruntuhan keluarganya pun terjadi Ayah Lucius kehilangan pekerjaannya Dikarenakan skandal yang dituduhkan secara paksa kepadanya Dan lalu, mereka semua kemudian mendapatkan penghinaan yang cukup parah Dan orang yang berada di balik semua itu ternyata adalah Charles Haruto kemudian bertanya Apakah dia tahu di mana Lucius saat ini berada? Namun, Alfred tidak mengetahuinya Inturgasi kemudian berlanjut hingga satu jam Dan setelah itu, Charles dibawa keluar untuk diintrogasi oleh Duke Huguenot sendiri Dan kemudian, hanya menyisakan Haruto, Christina, dan Alfred di tempat itu Christina kemudian bertanya tentang perintah apa yang sebenarnya diberikan ayahnya ke Alfred Alfred lalu menjawabnya bahwa Raja menyuruhnya untuk ikut dengan Charles Dan menjalankan tugasnya untuk melindungi putri Christina Christina lalu merasa aneh Karena perbuatan Alfred seperti tidak mencoba untuk melindunginya Haruto kemudian mulai mengatakan dugaannya Bahwa berdasarkan pengamatannya Nampaknya saat Charles memerintahkan Alfred untuk menangkap Christina Alfred nampaknya mengalami keraguan Karena jika dilihat dari pengalaman Alfred Alfred seharusnya bisa menangkap Christina ketika di bukit sebelum Haruto datang Namun Alfred malah terlihat seperti tidak begitu tertarik untuk melakukannya dengan cepat Meskipun dia tahu ada orang yang kuat saat ini berada di sekitar Christina Nampaknya Alfred mencoba mengikuti perintah Charles sambil melindungi Christina Dan juga meningkatkan peluang Christina untuk melarikan diri Dan karena itulah dia tidak membuat tindakan selain apa yang diperintahkan oleh Charles Christina lalu melihat ke arah Alfred untuk melihat reaksinya Namun Alfred tetap diam dan dia malah mengatakan bahwa dia saat ini menunggu hukumannya Besok paginya Sarah Alma dan Orpia kemudian berpisah Dan mereka akan kembali ke rumah batu untuk berganti tugas melindungi Miharu dan Latifah Duk Hukenot kemudian menyayangkan bahwa dia tidak bisa mengundang mereka ke Rodania Dan lalu Duk Hukenot memikirkan cara untuk mengikat Haruto ke restoration Setelah kebergian Sarah Alma dan Orpia Sekarang rombongan putri Christina juga pergi ke Rodania Dan pada waktu sore hari mereka akhirnya sampai di pelabuhan yang berada di dalam penteng Rodania Sebelumnya mereka sudah mengirimkan surat ke Rodania Jadi sekarang mereka mendapatkan penyambutan dari para bangsawan Termasuk Marcus Rodan Mereka semua kemudian dibawa ke pesta kecil yang diadakan di kediaman Marcus Rodan Dan di sana dan di sana Marcus Rodan kemudian mengatakan keterkejutannya Bahwa Celia berada bersama mereka Christina kemudian mengingatkan bahwa kabar Celia harus tetap menjadi rahasia Dan tidak boleh sampai terdengar ke orang lain termasuk Charles yang saat ini menjadi tawanan mereka Lalu sementara itu di sisi lain Kota dan Rei saat ini sedang menikmati hidangan mewah Sambil melihat ke arah Haruto yang saat ini dikelilingi wanita cantik Rei kemudian bertanya ke kota Bahwa putri Christina sudah mengatakan bahwa dia akan menjamin kebutuhan mereka disini Namun apa yang akan mereka lakukan setelahnya Kota lalu menjawab bahwa dia ingin memiliki pekerjaan Jadi di masa depan dia bisa menghadapi Rui dengan bangga Dan beberapa saat kemudian Ada dua orang bangsawan yang juga membawa putrinya ke arah mereka Dan lalu mereka saling memperkenalkan diri Kedua putri itu bernama Michaela dan Rosa Kota dan Rei tampaknya sangat kagum dengan kecantikan mereka berdua Lalu beberapa saat kemudian Marcus Rodan dan Duke Higionet juga bergabung dengan mereka Dan lalu mereka semua kemudian saling memberikan salam sederhana Dan lalu membicarakan tentang betapa kompetitifnya para bangsawan untuk menemukan pasangan mereka Ayah Rosa lalu mengatakan bahwa meskipun sudah banyak lamaran yang ditujukan ke putrinya Dia masih tidak menerima satu penelamaran itu Mendengar hal ini Rei yang nampaknya tertarik dengan Rosa kemudian merasa pesimis Namun ayah Rosa ternyata kemudian mengatakan bahwa mungkin sebaiknya putrinya pergi dan saling mengenal dengan Rei Pendengar ini Rei kemudian terkejut dan melihat ke arah Rosa Rosa nampaknya juga setuju dengan perkataan ayahnya Dan lalu mereka kemudian membuat janji untuk bertemu lagi di masa depan Rei kemudian menjadi sangat senang dan mengatakan bahwa waktunya untuk bersinar akhirnya telah tiba Melihat kelakuan temannya ini, Kota kemudian hanya menesah pelan Oke sekian dulu untuk pembahasan video kali ini Kelanjutan cerita akan dibahas di video selanjutnya Dan juga tulis pendapat kalian apakah Hiroki sudah kapok atau belum Oke like video ini jika kalian suka dan jangan lupa subscribe dan share Dan terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye Bye